saya akan memberikan gambaran kepada Bapak dan Ibu sekalian tentang jalan panjang yang ditempuh ke arah upaya kita merumuskan naskah akademik dan draft rancangan undang-undang tentang perlindungan data pribadi di Indonesia. Inisiatif pertama sebetulnya sudah timbul di tahun 2005. Jadi pada tahun 2005, Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengundang Prof. Abu Bakar Munir, Prof. Dr. Siti Hajar dari Malaysia, orang Indonesia yang ekspert juga di bidang data protection yang sampai sekarang mengajar di International Islamic University seperti di Malaysia, Dr. Sonny Zulhuda, dan saya, kita berempat, diundang oleh Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk menyusun suatu kajian yang terkait dengan perlunya perlindungan data pribadi. Mengapa pada waktu itu menjadi concern daripada Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi? Karena pada waktu itu ingin menciptakan pemerintahan yang baik dan pemerintahan yang bersih. good government atau good governance and clean government. Dan pada waktu itu merencanakan mengembangkan apa yang disebut dengan single identity number, termasuk terkait dengan aparatur negara dan reformasi birokrasi kita. Hasil daripada kajian yang kita lakukan kemudian diterbitkan oleh Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam satu buku yang judulnya Harmonisasi dan Sinkronisasi Peraturan Perundangan yang terkait dengan perlindungan data pribadi. Saya masih memiliki bukunya. Ini bisa kelihatan enggak di kamera? Terlihat apa tidak? Kalau saya lihatkan di kamera, inilah bukunya. Ini bukunya di tahun 2007. Tapi studinya sudah mulai dilakukan sejak tahun 2005. Dan pada saat itu, sebagaimana Bapak dan Ibu sekalian ketahui, belum ada undang-undang tentang informasi dan transaksi elektronik. Jadi segala sesuatunya pada waktu itu berjalan bersamaan. Secara paralel upaya membuat undang-undang tentang informasi dan transaksi elektronik, juga undang-undang tentang keterbukaan informasi publik. Dan pada tahun 2007, bulan September, saya ingat betul tanggal 4 September, kita membahasnya dengan melibatkan seluruh stakeholders. dan itu diselenggarakan di kantor Menteri Pemberdaya Gunaan Aparatu Negara dan Reformasi Birokrasi. Dan berdasarkan naskah akademik tersebut, kemudian dituangkan dalam suatu draft pertama tentang rancangan undang-undang tentang perlindungan data pribadi yang diselesaikan tahun 2008. Sebagaimana Ibu dan Bapak ketahui, pada tahun-tahun itu, sedang ada pembahasan beberapa undang-undang yang terkait. Antara lain, undang-undang tentang administrasi kependudukan. Tahun 2006, lahir. Kemudian 2008, lahir undang-undang informasi dan transaksi elektronik, undang-undang nomor 11 tahun 2008, dan juga undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Nah, pada saat itu terjadi semacam perdebatan, apakah tentang perlindungan data pribadi itu harus diatur dalam suatu undang-undang, atau cukup diatur dalam suatu peraturan menteri. Itu persoalan atau perdebatan yang pertama. Kemudian perdebatan yang kedua adalah siapa yang harus menjadi, kalau dalam bahasa Belandanya, inisiatif nemer, menjadi inisiator dari rancangan undang-undang ini. Apakah Kementerian Pemberdaya Gunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi? Apakah Kementerian Dalam Negeri yang mengadministrasikan data kependudukan berdasarkan undang-undang tentang kependudukan, administrasi kependudukan? Ataukah Kementerian Komunikasi dan Informasi yang pada saat itu menjadi inisiator dari undang-undang tentang informasi transaksi elektronik dan undang-undang tentang keterbukaan informasi publik. Hal itu berjalan cukup lama, baru enam tahun kemudian diputuskan bahwa kelanjutan daripada undang-undang tentang pelindungan data pribadi diteruskan oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi. Dan itu berlaku sampai hari ini. Ibu dan Bapak sekalian, seandainya pada tahun-tahun tersebut kita bisa menyepakati tentang kebutuhan akan undang-undang tentang perlindungan data pribadi dan kita bisa menyepakati tentang kementerian mana yang menjadi inisiator, sebetulnya Indonesia seharusnya menjadi negara pertama yang mempunyai undang-undang tentang perlindungan data pribadi di ASEAN. Tetapi karena belum terdapat kesepakatan, maka tahun 2014, jadi sembilan tahun kemudian, sejak ide yang pertama, barulah inisiatif tersebut diteruskan oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi. Dan kami, karena pada tahun 2005-2007 itu menggunakan anggaran negara untuk menyusun naskah akademik dan rancangan undang-undang, kemudian kita menyerahkannya kepada Kementerian Komunikasi dan Informasi untuk diupdate. Karena situasi 2008 dengan situasi 2014 tentu banyak yang berubah. Ini sekedar informasi kepada Bapak dan Ibu sekalian tentang jalan panjang menuju perumusan naskah akademik dan rancangan undang-undang tentang perlindungan data pribadi di Indonesia.